Intro Oke guys, sekarang gue udah ada di kantor pusatnya Elang Perdana, pabriknya juga. Acelera, Forsium, Zitek. Sekarang gue lagi mau cari mas Angga, mana mas Angga ya? Ini namanya mas Angga nih guys, dia nih yang paling ganteng dia di Acelera nih. Acelera Forsium paling ganteng. Mas, hari ini kita mau keliling pabrik kan ya? Lu mau nganterin gue kan, keliling pabrik, kasih tau gue. Kita sama siapa aja, nanti kasih tau yang mana. Iya bener, nanti sama ada tim Arya nih. Kira-kira? Kira-kira berapa lama nih jalanan kita? Setengah jam mungkin ya. Setengah jam aja ya? Setengah jam sampai 1 jam lah. Gue pikir bisa sampai 3 jam, 4 jam aja. Kan muter-muternya aja mas? Gak gede ya pabriknya? Hah? Pabriknya gak gede? Pabriknya... Sombong dong. Pabriknya gede. Pabriknya gede gak? Gede dong. Masa kalo gede dong muter-muter cuma setengah jam? Kalo 2 jam? Boleh. Oke, kita coba. Jangan mengapa mana, gue sama tim HSR juga. Kita akan keliling pabriknya. Acelera Forsium Zitek. Seperti apa? Ini. Halo boy. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. yang ada di daerah Kemayoran. Namanya Krager Racing. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kemayoran dan sekitarnya. Langsung aja deh. Kalian bisa datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban. Isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalian kalo mau fitting-fitting velg gratis, bisa. Langsung datang aja ke toko. Nih, langsung follow dan kepoin aku di Instagram ya. Nah, sekarang saya sama siapa pak? Pak Murdy. Pak Murdy. Pak Murdy. Ini plannya selera ini, elang perdana ini, totalnya ada berapa luasnya? Kalo luas, Pak Bambang betulnya 21. 21 hektare ya? Iya, semuanya. Kalo dalam tahun ada, sekarang 12. Udah berapa tahun sih pak? Covering elang perdana ada di sini? 97 awal. 97? Ya. Waduh. 97 tuh saya masih... Belum sekolah kayaknya. Oh, baru mau masuk SD. Berarti udah lama banget ya. Kalo liat perbandingan, Bapak liatin aja. Oh, perbandingan. Oh, ada mobil. Jadi, gue sama tim HSR sekarang lagi mau diajak untuk factory visit ya pak. Factor visit. Kita mau liat gimana sih proses pemikinan ban, segala macem. Karena, ya, ban ini kan salah satu komponen paling penting ya untuk di mobil ya pak. Betul sekali. Untuk di kendaraan, terutama. Nah, gimana sih cara bikinnya? Terus apa aja sih yang harus diperhatikan? Nanti kita akan banyak ngobrol di sana. Oke. Satu penekanan dari kami ya, yang perlu disampaikan ke orang semua bahwa, ban itu produksi yang menyangkut dengan keselamatan atau nyawa. Itu yang harus ditekankan. Oh, bener juga ya? Ya. Kita berpikir bahwa salah satu kegagalan dalam fungsi ban, bisa menyegapkan keselakan yang fatal, dan bisa korbannya nggak terhitung. Bener. Itu yang menjadi dasar utama. Begitu, apa, utama sekali untuk mendapatkan atau membuat ban dengan kualitas yang memenuhi standar. dan itu sudah menjadi target utama setiap perusahaan ban tentunya. Jadi, kualitasnya sangat... Jadi, sangat sekali dengan safety, keselamatan, dan nyawa itu yang menangkut. Oke, ini kita udah nyampe di mana nih Pak? Ini kita sampe di gerbang. Gerbang? Oke. Udah dikasih, apa namanya nih? Helm? Pakai helm dulu? Mesti pakai masker siap. Helm pertama, helm. Di bagian tertentu yang saya katakan ada semacam polusi proses, tetapi diberikan masker, silahkan. Bagi yang merasa tidak tahan lagi, silahkan memakai masker. Oh, jadi masker ini... Sebetulnya kita operasional di dalam ini... Jadi masker ini nggak harus ya Pak? Nggak harus, karena hanya di bagian tertentu. Karena orang-orang kita yang di dalam juga selama operasional 24 jam itu nggak pakai masker Pak. Cuman kan ada mungkin yang nggak biasa, yang agak sensitif, sehingga kita berikan. Kalau saya malah senang Pak, kalau cium aroma ban kebakar. Oh gitu ya? Dipakai untuk drifting, dipakai... Itu enak banget aromanya. Disamain sama kambing guling Pak ya? Kambing guling. Oke kalau di dalam, kita agak terbatas. Karena krodit dan lain-lain, sehingga mungkin kita tidak bisa jalankan seperti tadi Pak. Iya. Jadi kita... Nah sekarang gue mau masuk, nanti karena memang yakin sih di setiap pabrik atau apapun pasti mereka juga punya rahasia. Ibaratnya ada rahasia dapur ya Pak ya. Yang tidak bisa dianggap ke semua. Jadi kita stop kamera dulu, tapi nanti ada di mana kita bisa kasih lihat lagi nanti. Pokoknya jangan kemana-mana, tunggu terus. Sekarang udah sampai di pabrik yang perdana dan kita lihat. Wah keren. Nah ini ada sejarah kerukaannya. Ini sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan. Iya. Ini logo-logo yang tercetak di dalam ban. Jadi semua ban ada? Ada. Tergantung ban yang dikirim kemana berarti ya Pak? Betul. Tapi kami mau memplanning semua untuk bisa dikirim semua. Jadi ini bentuk sertifikat. Oh ini betul. Jadi kita mengirim sampel, di tes sesuai dengan peraturan internasional, sesuai dengan kebutuhan mereka. Feedbacknya adalah sertifikat ini, baru kita boleh masang logo di barang kita. Di ban? Iya. Oke. Kemudian ini visi dan misi dari perusahaan kita. Yang paling sama, bekerja dengan sistem yang baik untuk memuaskan pelanggan. Betul. Jadi pelanggan nomor satu ya Pak? Betul sekali Pak. Kalau ini? Ini masih factory layout saja. Oh tempat kayak masjid, kantin, clothing, bowling dia. Ini proses ya Pak ya? Ya. Tapi ini dengan sampel yang lebih konkret. Ya, tutup mesinnya kayak apa. Lantunya kayak apa. Lantunya kayak apa. Kemudian ini variasi dari konsulti. Kita punya beberapa people. Model, model maupun konsulti sesuai dengan kebutuhan. Nah ini nih yang heboh ya? Nah ini mesti saya narik bapak ini nih. Wiss. Halo mas. Ini desainernya yang terbaru. Ini yang parah ya, badak ekstrim ini rame ya? Lagi rame banget. Lagi rame banget ya. Jadi Indonesia sekarang lagi gandrung sama badak. Ah. Karena ketangguhan-ketangguhan yang diberikan oleh penyakit warna ini. Oh, oke. Ini masih developernya berapa lama nih kalau boleh tahu? Developers di badak ekstrim ini. Karena kan ini bukan untuk main-main ya. Jadi badak ekstrim itu resetnya dari 2010. 2010? Dan baru langsung dari 2010. Kapan berat ya? 8 tahun resetnya. Ya. Ternyata maksudnya warga Indonesia ataupun mungkin ini dikirim. Keluar juga. Maksudnya semua customer ini merasa resetnya berhasil berarti ya? Kalau menurut kami, reset tetap jalan terus. Walaupun produknya sudah disukai oleh off-roader dan sebagai kebanyakan pemilik 4x4. Tapi tetap kita harus ada improvement, improvisasi terus terhadap desain-desain ke depan. Apalagi yang sudah dibikin, tetap kita akan tetap improvisasi. Terima kasih mas. Sekarang kita bagian masuk ke dalam dan kayaknya gue harus memotikan kamera dulu. Sampai jumpa nanti setelah selesai. Jadi kita lagi nunggu nih, pengen dikasih lihat proses curing-nya Pak. Proses curing antara si ban ini nih. Dari Green Tire. Ini Green Tire begini ya? Nah jadi dia belum ada kembangnya. Belum ada kembangnya, belum ada apanya tapi udah ditempel menyerupai velg ya Pak. Ini menyerupai di dalam velg ya, ini berarti lingkaran ininya. Nah ini masih empuk banget tuh. Tapi berarti semua bahan misalnya contoh kayak NM51 Sport, PH itu memiliki ini yang sama? Green Tire yang sama? Ya sama, tetapi kan kembali beda tipe kadang-kadang perlu kondisi kompon yang kekerasan yang berbeda-beda sesuai dengan pemakaian. Oh, oke. Ini yang mempengaruhi threadware-nya di sini? Iya betul sekali. Ada, ada, sebetulnya dari kekuatan materialnya sendiri, kemudian juga bentuk pattern-nya. Ya, terus nggak lepas juga dengan pemakaiannya. Jadi kalau threadware 100, kan 100, 200, segala macem, kalau yang paling bagus itu 200? Betul, yang lebih ini lagi, yang lebih apa. Semakin besar tuh semakin apa sih Pak? Ya, threadware kan berarti waktu penghabisan ini atau kelamaan pemakaiannya sampai jarak tempuhnya. Oke. Kalau buat balap berarti main bagus 200 dong? Nah ini, cuman kan kalau balap, tujuannya lagi adalah ke speed. Iya. Ada yang mau buka di sana, ada Xen 5. Boleh. Ada yang udah mau buka nih. Ada Xen 5 itu. Ada yang udah mau buka. Jadi kita... Ini ya? Oh terus, 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 terus. Masih lagi? Aduh. Oke. Ini dia satu mesin memang untuk satu tipe aja nih Pak, kalau saya lihat ya. 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 Dari green tire-nya kan sama semua nih kayaknya. Ya. Berarti ntar produksinya jadi satu ban dengan series yang sama. Ya. Karena ini harus cocok dengan cetakan atau moldnya. Oh, moldingnya. Ya. Jadi ini ibaratnya moldingnya nih yang di dalam ini ya. Ini moldingnya ini. Barangnya ini. Kalau ini ke cooker. Ya. Gak bisa. Push. Gak bisa. G-Tek ini ya. G-Tek. Ya Pak. G-Tek ya bener ya. Ya kan kembangnya G-Tek. Ini wow. G-Tek. G-Tek. G-Tek penasaran proses mindah ini kesananya gitu Pak. G-Tek. G-Tek ini kan therein G-Tek kegelian penampilan madu. G-Tek masih seperti ini manual. Enggak, ini nanti gantian Enggak, berarti kalau ini tanda kosong Masuknya manual Itu kerjanya operator Maka disini Satu orang bisa sembilan mesin Kata si bapak Kerjanya operator gitu doang Tapi kan kalau ada kesalahan kan repot ya pak Maksudnya disini Ini mesin full automatic Di balik Orang ngelayanin kebutuhan mesin Nah itu itu Tapi kelancaran proses Tergantung dari Software atau komputer yang atur pada mesin I see Berarti satu orang disini bisa Memegang sembilan mesin Tuh guys tuh ya bannya udah pindah kesana tuh Dari yang tadinya belum ada kembangnya Dimasukkan kesitu Jadi ada kembangnya ya Itu ZTEC ZTEC HP1000 ya pak ZTEC HP1000 ZTEC HP1000 ZTEC HP1000 ZTEC HP1000 ZTAY PH1000 ZT醒 HP1000 ZTEC HP1000 ZTEC HP1000 O pourraitrizar ZTEC HP1000 ZTEC HP1000 Cetakannya di atas tempat kelihatan ya Iya Oh Erang perdana kan punya ratusan Ukuran ya Ribuan pak Moldingnya ribuan juga dong Betul Banyak Nah ini dia kosong Ntar dia ngambil dari yang bawah Yang bawah diambil dari sini nih Dari yang proses tadi, dari sini langsung ke situ manual Dari sini diambil ke sini Dari sini masukin ke loading Selesai jadi ban di belakang Jadi cure tire Iya Nah ini proses pertama ya Proses pertamanya dari green tire Menuju ke cure tower Ke cure tire sorry Nah ini dimasukin manual Tiga Kenapa itu yang dicoret pak? Karena ya memang dia harus ngecek Bener gak? 392 Oh ininya kodenya ya I see Bener gak nih Moldingnya cocok gitu ya Betul Kayak misalnya ini Berarti ntar harusnya karet yang 839 Iya Tuh Dicek dulu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati